di taman rusa batam ini juga ada satwa ini di depan kami ini adalah satwa ayam mutiara rusanya yang sedang dikasih makan sama pengunjung anak-anak ini yang kita lewati di sini adalah trek untuk jogging Oh enggak ada apa-apa data ribu ya itu udah jalan buntu itu kita sampai di atas tak enggak mau nanya-nanya aja Pak berapa ikut rusanya dari sini Pak rusanya sekitar empat puluhan kalau Bapak karyawan tetap di sini Pak sama petugas Taman Rusa Oh petugas Taman Rusa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Renov channel yang berbahagia semoga sahabat sehat walafiat tidak kurang suatu apapun amin ya rabbal alamin siang ini kita akan menuju ke Taman Rusa Sekupang Kota Batam kita sudah sampai di gerbang masuk ke Taman Rusa Sekupang uang ya kita bayar tiket masuk dua orang Pak dua puluh delapan ribu ya terima kasih Pak sahabat Renov channel tiket masuk ke Taman Rusa Sekupang cukup murah ya karena hari libur hari Sabtu 14.000 satu orang Hai jadi dari kita datang ke sini dua orang ya ada 28.000 ya mari kita lihat suasana di Taman Rusa Sekupang sekarang kita sudah memasuki gerbang Taman Rusa Sekupang dan di depan kita ini ada patung rusa sebagai ikon Taman Rusa Sekupang tempat bersantai di akhir pekan untuk menikmati suasana alam yang asri dan nyaman di salah satu sudut kota batam di sebelah kiri kita ini ada gedung yaitu gedung pusat kebugaran Taman Rusa ini selesai direvitalisasi oleh pemerintah kota di tahun 2021 suasananya cukup asri nyaman dan disini ada gazebo tempat bersantai dan beristirahat dan kita lanjutkan perjalanan ke depan sana dan disini juga ada disediakan tempat duduk di bawah pohon tempat duduknya cukup cukup bagus tempat bermotifkan kayu dan juga ada taman bermain untuk anak-anak ya kita lihat ke depan sana anak-anak begitu senang dan nyaman bermain di area ini dan orang tua sambil menunggu anak mereka bermain duduk bersantai di pinggir jalan atau duduk bersantai di kursi yang sudah disediakan oleh pemerintah kota ya anak-anak bisa anak-anak bisa bermain air dengan nyamannya ya kita lihat anak-anak begitu riang gembira dengan suasana alam yang teduh ini dan di seberang sana juga ada kolam dan kita juga ditemani oleh burung merpati dan kita lihat di sini ada kolam kolam ikan ya ini kita lihat banyak sekali ikan di kolam ini ya bagi anak-anak yang suka dengan ikan dapat melihat cam ikan ada dalam ini dan juga kita lihat ke depan ini anak-anak sangat senang sekali bermain di sini ditemani oleh orang tua mereka sambil mengasih makan makan ikan ya di sini juga diberikan menjual makanan ikan ya sangat indah sekali teman ini taman rusa sekupang ini taman rusa sekupang ini rame dikunjungi oleh masyarakat Batam atau pelancong pelancong dari luar Batam itu pada hari Sabtu dan Minggu Sahabat Renov dapat jalan-jalan ke Taman Rusa Sekupang Batam Untuk mengisi waktu luang di hari Sabtu dan Minggu Ini kita lihat, suasana cukup gembira, cukup beriang, anak-anak bermain Disini juga tempat sua foto, bagus sekali Kita dapat melihat pemandangan ke belakang sana Pemandangan yang asri Sahabat Renov Channel Di pinggir kolam ini Juga disediakan kursi atau bangku Tempat bersantai Sambil melihat pemandangan alam ke depan sana Ya, biasa dimanfaatkan untuk pengunjung duduk bersantai Sambil melihat ke depan sana Ya, pemandangan yang sangat bagus sekali Dan ini pengunjung Berfoto Ria di tempat ini Sahabat Renov, kita lanjutkan perjalanan Ke depan sana Kalau sahabat punya anak kecil Yang sedang senang-senang bermain air Ya, bawa lah ke jalan-jalan ke Taman Rusa Sekupang ini Ya, disini ada pohon rindang Di bawahnya juga disediakan tempat bersantai Bagi orang tua yang sedang menungguin anaknya bermain air Ya, disini banyak disediakan gazebo Tempat bersantai Kalau sudah merasa penat Jalan-jalan di Taman Rusa Sekupang ini Dimanfaatkan gazebo ini Untuk bersantai Untuk makan Untuk minum Dan untuk tidur-tiduran bagi anak-anak Di Taman Rusa Batam ini Juga ada satwa Ini di depan kami ini adalah satwa Ayam Mutiara Ini adalah ayam mutiara Ada beberapa ekor di dalam Cukup banyak Dan di depan ini ada juga di kandang ini Ada burung merpati Juga burung merpati dibiarkan di Taman Rusa ini Itu di depan kita sana banyak burung merpati Dan juga ada Disini ada keterangan Dilarang membawa pakan rusa dari luar Jadi pakan rusa harus dibeli di area Taman Rusa ini Ya itu ada burung merpati Burung merpati banyak sekali Burung merpati berkeliaran Di area Taman Rusa ini Disini kita dapat melihat rusa tutul Yang didatangkan dari istana Bogor Ini rusanya Yang sedang dikasih makan sama Pengunjung anak-anak ini Anak-anak sangat Gembira sekali melihat rusanya Dan mengasih makan Lucu-lucu ya Perusanya Jadi makanannya bawa di mana tadi Makanannya dibeli tadi ya Kami tidak beli Tidak beli Oh ini Oh anak-anak ini Ngambil makan rumput Yang langsung dikasih ke rusanya Ini anak-anak ini Pengunjung dari Amerika Ya sudah kita tanya Dia tidak bisa berbahasa Indonesia Halo guys Are you from America? Ya Yes When coming to Batam? I don't know You don't know? I was two You stay in Batam? I was two Oh Are you also from America? Ya No No From where? Hmm? Indonesia? Kalau Datang makan Wah Ini anak-anak ini dari Amerika Berkunjung ke Batam Dia sangat gembira sekali Dapat melihat Rusa di sini Ah Are you happy? Yes Dia bilang dia sangat gembira Bermain di Taman Rusa ini Baik Sahabat Renov Kita lanjutkan perjalanan ke Depan sana Ini ada Ini ada Gerombolan Gerombolan Ada rusa Di dalam sana Itu sangat Ada berapa ekor itu Banyak rusa di dalam Ya Renov channel dapat melihat Dari jauh Ke jauhan Sahabat Renov channel Dapat melihat Ke Seberang sana Dalam kandang ini Ada banyak Berapa ekor Rusa di sana Oke Kita telah melewati Kandang rusa Kita akan Lanjutkan Perjalanan Masuk Ke arah Dalam sana Yang kita lewati ini Adalah trek Untuk jogging Di Tempat ini Tempat olahraga Menurut informasinya Trek jogging ini Ada Sepanjang 5 km Cukup Panjang Untuk Jogging Dan juga tempat Bersepeda Cukup Nyaman Juga Kita akan Telusuri Ke dalam Sana Saat ini Cuaca Sangat Panas Sekali Tapi Kalau kita Sudah masuk Ke dalam Area Taman Rusa Ini Kita Kena banyak Pohon Pohon Rindang Di dalam Ini Ini Tidak Terasa Panas Terasa Sejuk Nyaman Dan Alami Kita Lihat Masuk Jauh Ke Dalam Ini Kita Tadi Sudah Melewati Kandang Rusa Kita Sekarang Melihat Trek Untuk Jogging Dan juga Bisa Digunakan Untuk Bersepeda Ya Cukup Panjang Dan Sahabat Renov Channel Ini Karena Panjang Treknya 5 Kilometer Kita Tidak Sanggup Untuk Berjalan Sampai Kedalam Ya Ini Ada Asport Di atas Sana Kita Akan Coba Naik Ke Atas Scope Tinggi Juga Kita Naik Ke Atas Bukit Ini Oh Tidak Apa-apa Di atas Lagi Bu Ya Itu Sudah Jalan Buntu Kita Sampai Di Atas Itu Kedalam Sana Jalan Setapak Tak Ada Lagi Jalan Tapi Kita Lihat Pemandangan Kesana Sangat Bagus Sekalilah Kita Turun Lagi Ke Bawah Kita Lihat View Ke Gazebo Gazebo Sana Dari Atas Bukit Sini Pemandangan Yang Sangat Bagus Di Taman Rusa Ini Juga Ada Kelinci Kelincinya Ada Cuman Kita Lihat Ada Satu Ekor Oh Di Dalam Sana Ada Marmut Juga Ada Marmut Dan Ini Adalah Kancil Kancil Juga Ada Dan Banyak Satwa Yang Ada Di Taman Rusa Sekupang Ini Ini Adalah Kancil Dan Di Belakang Sana Ada Angsa Juga Ada Angsa Kancil Lagi Tidur Sedang Tidur Karena Cuaca Panas Dan Mereka Berlindung Di Dalam Kandang Itu Ada Disediakan Tempat Berlindung Siang Pak Bapak Kerja Disini Pak Bisa Bisa Nanya Nanya Sedikit Pak Bapak Bukan Pegawai Disini Oh Kelapa Kelapa Oh Non Pantra Tidak Mau nanya Nanya Berapa Ekor Rusanya Ada Disini Pak Rusanya Sekitar Empat Puluhan Itu Saya Lihat Ada Disana Juga Ada Kancil Berapa Ekor Kancil Empat Ekor Ada Marmot Juga Marmot Tidak Banyak Pak Cuma Tiga Dan Kelinci Itu Ada Yang Sebelah Kelinci Itu Apa Itu Ada Kayak Burung Itu Ayam 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 Terima kasih Pak Informasinya Kalau Bapak Karyawan Tetap Disini Pak Petugas Taman Dusa Jadi Kayaknya Tahun Taman Dusa Ini Dulu Udah Lama Dari Tahun 2000 Berapa Saya Jalan Disini Pernah 2004 Masih Autorita Waktu Itu Baya Jadi Di BP Batam Jadikan Tempat Umum Sekarang Tempat Wisata Umum Ya Pak Tahun 2018 2018 Kalau Trek Ini Untuk Jalan Kaki Aja Untuk Atau Untuk Sepeda Juga Bisa Pak Ada Komunitas Sepeda Yang Yang Datang Jalan 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 Atau Lari Oh Jogging Jalan Atau Lari Saya Baru Pertama Kali Kesini Pak Saya Saya Lihat Jauh Dalam Ada Ada Berapa Kilometer Dalam Pak Panjang trek Ini Satu Kilometer Yang Ada Naik Ke Atas Bukit Sana Ada Juga Sedia Untuk Swap Swap Apa Namanya Untuk Spot Spot Foto Di Atas Ya Tadi Saya Naik Ke Atas Habis Itu Buntu Di Atas Ya Dan Ini Pak Makanan Ini Makanan Untuk Rusa Atau Ikan Oh Kita Tidak Boleh Bawa Dari Dari Luar Ya Pak Harus Beli Disini Supaya Terjamin Untuk Kesehatan Satuanya Ya Terima Kasih Pak Atas Informasinya Nanti Saya Informasikan Ke Kawan Di Luar Sana Ada Taman Rusa Sekupang Yang Tempatnya Begitu Nyaman Alami Dan Indah Pak Ya Terima Kasih Pak Ya Pak Ini Spot Yang Berikutnya Kita Lihat Ada Disini Kolam Ikan Ya Kita Bisa Tanya Tanya Kepada Pegawai Disini Boleh Tanya Tanya Pak Ini Kolam Ikan Atau Apa Pak Kolam Ikan Bisa Tempat Mancing Pak Tidak Ikan Koi Pak Ikan Koi Oh Jadi Banyak Ikan Dalam Pak Oh Ini Pak Yang Ada Apa Namanya Ini Yang Depan Ini Oh Di Bebek Nanti Kalau Ada Nyewa Diturunkan Di Kolam Belum 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 Lagi Di 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 Oh Belum Dioperasikan Apa Apa Namanya Pak Di Apa Itu Tidak Ada Pake Mesin Ini Ada Yang Punya Ini Yang Punya Bapak Ini 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 Baru Baru Yang Kapal Kapal Bapak Cari Makan Dari Nias Oh Oh Ya Bawa Bebek Apa Namanya Kapal Bebek Ini Ada Kita Lihat Disini Ada Berapa Buah Kapal Bebek Yang Belum Di Operasikan Baru Nanti Akan Disewa Kan Oh Ya Pak Belum Tahu Tarifnya Berapa Pak Oh Ini Ditentukan Oleh Pemko Batam Nanti Untuk Berapa Biaya Satu Kapal Bebek Ini Pak Oke Pak Terima Kasih Bapak Menyediakan Barang Namanya Pak Riki Namanya Pak Riki Dari Pulau Nias Jadi Bapak Menyediakan Barangnya Dan Operasionalnya Nanti Pemerintah Kota Ya Kerjasama Terima Terima Kasih Informasinya Pak Ya Menurut Informasi Dari Bapak Yang Kita Wawancarai Tadi Ini Adalah Kolam Ikan Koe Yang Kata Beliau Di Dalam Ini Ada Ribuan Ikan Koe Yang Fasilitas Ini Nantinya Akan Dilengkapi Oleh Kapal Bebek Ini Yang Sekarang Belum Beroperasi Ya Nanti Kalau Udah Selesai Udah Selesai Direpair Dan Kapal Bebek Ini Akan Dioperasikan Oleh Pemerintah Kota Kita Udah Tanya Tadi Berapa Sewanya Satu Kapal Bebek Ini Ya Mereka Belum Tahu Karena Mereka Menyediakan Barangnya Dan Operasionalnya Nanti Akan Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Batam Ya Sahabat Renov Channel Ini Tempat Ini Begitu Indah Sekali Ya Dan Sekarang Baru Ada Di Dalamnya Ikan Koe Kita Lihat Lebih Dekat Kesini Ya Kalau Sahabat Datang Kesini Juga Ada Disediakan Tempat Bersantai Di Pinggir Kolam Ini Cukup Nyaman Ini Ada Disediakan Atapnya Dan Juga Bangkunya Dari Dari Besi Ya Kita Coba Renov Channel Duduk disini Dan Memandang Ke depan Sana Wah Ini Pemandangan Yang Cukup Indah Kita Ke arah Barat Sana Dapat Melihat Jalan Raya Langsung Dan Di Depan Sana Juga Ada Disediakan Bangku Ada Tiga Bangku Disana Ya Kalau Anda Kalau Sahabat Renov Jalan Jalan Ke Taman Rusa Sekupang Ini Tempatnya Sangat Nyaman Sekali Alami Ya Apalagi Kalau Kita Membawa Anak Anak Kesini Anak Anak Akan Dapat Tempat Bermain Yang Bagus Ya Ada Disana Tadi Kolam Ikan Juga Ada Tempat Bermain Main Air Ya Demikianlah Sahabat Renov Channel Kita Telah Berkeliling Di Taman Rusa Sekupang Sahabat Renov Channel Yang Berbahagia Demikianlah Kita Telah Jalan Jalan Telah Mengelilingi Taman Rusa Sekupang Ini Kalau Sahabat Tenov Datang Ke Kota Batam Jangan Lupa Mampir Di Taman Rusa Sekupang Tempatnya Sangat Alami Sangat Indah Sangat Bagus Sekali Pemandangan Di Dalam Kita Udah Lihat Tadi Ada Satwa Rusa Marmut Kelinci Kancil Burung Merpati Tempat Ini Betul-betul Sangat Cantik Sekali Sangat Bagus Sahabat Renov Channel Tonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Supaya Channel Ini Dapat Menghadirkan Video-video Yang Lebih Baik Lagi Supaya Channel Ini Dapat Menghadirkan Video-video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Total astrology Sari Sat acquire Series Terima spac�� aws 제발 asi